Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Ayusaka Youtube Channel Di video kali ini Ayusaka mau bagiin tips Gimana caranya kita bikin lontong itu cuma direbus 12 menit dan juga hemat gas Oke, tonton sampai habis ya, langsung aja ke bahannya Nah, bahan-bahannya tuh cukup gampang ya bunda Disini Ayu udah siapin beras Ini berasnya udah Ayu renang selama setengah jam ya, pake air Lalu Ayu tiriskan Terus disini Ayu juga ada garam ya bund Lalu ini opsional aja Kalo kalian suka lontong yang wangi itu boleh pake pandan dan juga daun salam ya Untuk ukuran airnya disini pake yang biasa kita masak nasi di Magicom itu ya bunda Lalu disini Ayu juga udah siapin tersu gigi dan juga daun pisang Oke, langsung aja ke step selanjutnya Nah, di step selanjutnya ini Ayu mau langsung aja masukin beras yang tadi udah Ayu rendam Ini ke dalam panci Magicom Kita masukin semua ya bund Lalu disini Ayu juga mau masukin daun pandan dan juga daun salamnya Lalu kita mau tambahin garam Ini garamnya opsional ya Kalian mau pake garam gak apa-apa Tapi lebih enak pake garam biar ada rasanya ya bunda Disini Ayu pakenya 1-2 jumput Lalu kita masukin air Ini airnya seperti biasanya kita masak nasi di Magicom itu ya bunda Terus kita aduk-aduk Sebentar sampai garamnya itu larut Nah, kalau udah kita aduk sampai garamnya larut Disini langsung aja Ayu mau masak nasi ini di Magicom ya bunda Ini seperti kita masak nasi biasanya Tapi nanti kita gak sampai mateng ya bund Ini cuma sampai kekel aja gitu Nasinya Nah, ini dia nasi yang udah kekel dan juga siap dibentuk ya bund Ini kita aduk-aduk bentar buat ngilangin uap panasnya Setelah uap panasnya agak hilang sedikit Disini langsung aja Ayu mau bungkus adunannya pake daun pisang Oh iya bunda-bunda jangan lupa ya Daun pisangnya itu kalian jemur dulu Atau kalau gak kalian jemur bisa pake cara kayak Ayu kayak gini Ini daun pisangnya Ayu panasin di kompor gitu Biar nanti kalau waktu bentuk lontongnya tuh gampang Oh iya bunda-bunda disini Ayu pake dua lapisan daun pisang ya Yang di bawahnya itu menghadap ke bawah Yang di atasnya itu Ayu hadapin ke atas Biar nanti warnanya tuh bisa cantik hijaunya gitu Oke langsung aja ini ayu taruh nasinya ke dalam daun pisang Lalu kita padetin dikit Setelah dirasa padet ini jangan lupa ya ujung-ujungnya kita padetin juga pake centong nasi Setelah itu langsung aja kita lipat kayak gini Terus kita padetin lagi ya bunda-ujungnya Lalu ujungnya mau Ayu iketnya kayak gitu Seperti kita ngiket kue lemper itu ya bun Oh iya bunda jangan lupa ya Ujung yang di bawahnya itu nanti kita padetin pake bawahnya centong nasi Biar lontongnya itu padet Dan juga kenyal juga halus gitu nanti bun Nah ini kita lipat lagi yang bawahnya pake tusu gigi ya bun Ini lontong yang udah ayu lipat Langsung kita lipat semua lontongnya ya bun sampe habis Dan jangan lupa ya bun Ini lapisan daun pisangnya tuh pake dua Yang satu menghadap ke bawah dan yang satu menghadap ke atas Biar nanti itu warnanya cantik Dan juga jangan lupa Kalo adonannya udah kita padatkan kayak gitu Langsung aja Atasnya juga kita padetin pake centong nasi bawahnya itu ya bun Itu sangat mempengaruhi hasil lontongnya nanti soalnya bun Oh iya buat bunda-bunda yang baru bergabung di Ayu Saka Youtube Channel Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Serta aktifkan notifikasi lonceng di HP kalian Biar kalian gak ketinggalan video Ayu Saka selanjutnya Nah ini dia Lontong yang udah ayu bungkus Dan juga ayu potong atasnya Langsung aja kita rebus Disini ayu udah siapin air Airnya agak banyak ya bun Terus kalo bunda Mau lontongnya tuh warnanya bagus lagi Disini ayu pake pewarna hijau Atau bunda juga bisa pakein pasta pandan Itu pasti lontongnya lebih wangi lagi Kita aduk bentar Lalu kita masukin lontongnya ke dalam panci ya bun Oh iya bunda-bunda Disini airnya itu masih belum mendidih ya Ini airnya tuh udah panas Tapi belum mendidih gitu Dan disini kita belum mulai menghitung ya bun Nanti kita hitungnya kalo airnya udah mendidih Nah ini airnya udah mendidih Setelah itu langsung aja Kita pasang timer Disini kita udah mulai menghitung ya bun Disini ayu udah pasang timer 5 menit Ini kita rebus selama 5 menit dulu Lalu kita tutup pancinya Setelah kita rebus selama 5 menit Ini timernya ayu udah 5 menit ya bunda-bunda Langsung aja disini ayu mau matiin kompornya Tapi tutupnya itu jangan dibuka ya bun Kita diemin aja lontongnya di dalam situ Dan kita pasang timer selama 30 menit Jadi lontongnya ini kita diamin selama 30 menit ya bun Nah setelah lontongnya ini kita diemin 30 menit Itu udah kelihatan kan bun Di timer ayu yang di hp itu 30 menit Ini kita matiin dulu timernya Setelah itu ayu mau lihat dulu bentar Ternyata bagus bun Gak ada yang pecah Setelah itu Kita tutup lagi Dan disini ayu mau nyalain kompornya lagi Nah setelah kompornya ayu nyalain lagi Disini kita gak langsung hitung ya bun Ini kita tunggu sampai airnya mendidih dulu Setelah airnya mendidih kayak kini Disini kita mulai menghitung lagi ya bun Ini ayu pasang timer lagi selama 7 menit Setelah itu langsung kita tutup ya bun Kita tunggu sampai mateng Nah ini dia setelah 7 menit Timernya ayu sudah berbunyi Dan disini ayu matiin dulu timernya Itu kelihatan kan bun Kalau 7 menit Langsung disini ayu matiin kompornya ya bun Setelah kompornya mati Ini yang mau ayu diemin dulu Sampai setengah dingin Baru nanti ayu tiriskan dan ayu angkat Nah ini lontong yang udah ayu diemin setengah dingin Sekarang langsung aja mau ayu angkat ya Bunda-bunda Oh iya bunda-bunda Jangan lupa Kita kalau naruh lontongnya itu harus berdiri kayak gitu ya Supaya air yang di dalam daun pisangnya itu Nanti mengalirnya ke bawah Nah ini dia bunda-bunda Lontong yang udah ayu diemin selama 3 jam Nah disini langsung aja mau ayu buka Kita lihat ya bun Ini tuh seperti apa bentuknya Bentuknya sama aja sih Cuma disini udah kelihatan banget warnanya itu cantik Hijaunya itu keluar Terus habis ini mau ayu potong dulu ya bun Tuh cantik banget warnanya Tuh lembut banget Dan juga agak sedikit kenyal ya bun ini Dalamnya pun juga lembut sekali Sangat lembut Ini lontongnya bener-bener berhasil Dan juga sangat cantik ya bunda Warnanya juga cantik Dalamnya juga lembut sekali Nasinya itu jadi lontongnya itu matengnya dengan sempurna Nah gimana bunda-bunda Gampang banget kan resep lontong Kilat ala ayu saka ini Dan hemat gas Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Supaya ayu lebih rajin bikin video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih